Kompresor yang smart inverter, gerakannya 4 gerakan di kompresor, baru dia dapet dingin. Yang linear, dia cuma 2 gerakan, 1 kesekan, dia udah dapet dingin. Misal listriknya dia penggunaannya sama, 110 Watt, dinginnya otomatis lebih cepat ini. Suaranya juga lebih halus ini, bedanya kayak gini. Yang linear inverter, kok dibandingin kalau konvensional, dibandingin kalau yang smart inverter. Ada nggak? Ada, kita juga hargain ya. Ini yang linear, ini yang inverter biasa. Yang smart inverter? Smart inverternya seperti ini, yang punya LG, seperti ini. Yang sama brand lainnya juga. Konvensionalnya itu sudah smart inverter? Inverter, kita bandinginnya sama inverter, jadi pendinginnya seperti ini. 4 gerakan di kompresornya, baru dapet dingin. Ya. Suhu stabilnya, dia 1 derajat di bawah sini. Yang linear, dia cuma 2 gerakan, kesekannya cuma 1. Suhu stabilnya bisa sampai 0,5 derajat. Jadi otomatis sayur, buah yang di bawah, kalau dibanding yang inverter biasa, itu lebih tahan lama. Oh gitu. Yang paling bawah untuk apa itu? Buah, sayur. Harus di situ ya, kalau di atas nggak boleh ya? Di atas bisa. Tapi kalau yang ini, begini yang di bawah, di sini nanti umbunya itu bisa netes lagi. Jadi ketahanannya itu lebih lama. Terus dia dilengkapin sama higienis flash-flash. Udara yang masuk ke kulkas, dia nanti melalui 4 kali filter, jadi lebih higienis. Ditambah dia ada filter karbonnya di sini. Filter kar? Karbon. Untuk daging ya? Daging di bawah bisa. Tapi yang siap masak ya? Siap masak, jadi kan pengennya nggak bau, taruh sini pun juga nggak bau. Soalnya ada itu filternya itu. Higienis flash-flash. Tanya untuk lu, berinya berapa? Tauri rumah. 10 juta, 8 juta. Tidakannya yang dulu bisa ukuran segini, lalu punya ini itu 9 juta ke atas. Tauri rumah. 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 Terima kasih.